Hai co-friend, di sini ada soal Gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan terjadinya gelombang air laut yang sangat besar Gelombang air laut ini sering disebut dengan Untuk menjawab soal ini, kita uraikan setiap opsinya terlebih dahulu ya Opsi yang A yaitu epicentrum Epicentrum adalah titik pada permukaan bumi yang terletak tegak lurus di atas pusat gempa yang ada di dalam bumi Sedangkan opsi yang B yaitu tsunami Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi Opsi yang C yaitu vulkanik Vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi Dan opsi yang D adalah tektonik Tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi Maka berdasarkan urayan ini, opsi jawaban yang tepat adalah yang B yaitu tsunami Sampai berjumpa di soal berikutnya ya